Para penonton yang terhormat selamat datang kembali di Nadir Channel Kami informasikan kepada anda Video ini akan ditentu dalam waktu kurang lebih yang sudah ditentukan Dan wanda ujil aja 1500% akurat Maka sebelum lepas landas videonya kami persilahkan kepada anda Untuk segera menekan share like dan loncengnya Dan juga tombol subscribe yang masih berwarna merah di hadapan anda Terima kasih sudah menanggarkan informasi dari Captain Nadir Nikmati perjalanan videonya Dan selamat penonton Artis cantik Amanda Manopo Saat ini tengah banyak dibicarakan masyarakat Usai kabar kedekatannya dengan Billy Syahputra mencuat Banyak fans yang mendukung Amanda pacaran dengan adik Olga Syahputra itu Sebelum dikabarkan dekat dengan Billy Syahputra Amanda sendiri sempat menjalin hubungan dengan aktor tampan Chris Lauren Ia juga pernah menjalin hubungan dengan artis pria terkenal lainnya Berikut 5 pria yang pernah dekat dengan Amanda Manopo sebelum dengan Billy Syahputra El Rumi Amanda Manopo diketahui pernah menjalin hubungan dengan anak kedua Maya Estianti El Rumi Keduanya pacaran pada tahun 2014 saat Amanda masih SMP Sebelum dengan L Amanda pernah berpacaran dua kali Tapi ia mengaku itu hanya cinta monyet biasa dan serius dengan L Bahkan Amanda pernah rela menjenguk dan menunggu L yang sedang dirawat di rumah sakit Tapi sayang hubungan keduanya hanya berlangsung beberapa bulan saja Biawan Amanda juga pernah dikabarkan dekat dengan Biawan Keduanya terlibat dalam sinetron yang berjudul Malu-Malu Kucing Amanda pun sering terlihat mesra dengan mantan Anya Geraldine itu Namun keduanya hanya mengaku sebagai sahabat saja dan tidak lebih Angga Aldi Yunanda Hubungan Amanda dengan Angga Yunanda sempat menuai kontroversi Karena hubungan tersebut merupakan settingan Hal itu diakui oleh Amanda sendiri Keduanya pertama kali bertemu dalam sinetron Mermaid in Love Sinetron ini mendapat rating tinggi dan membuat nama keduanya terkenal Kemestri yang kuat membuat mereka mengalami cinta lokasi Bahkan banyak fans dan masyarakat yang mendukung hubungan keduanya Namun sayang hubungannya hanya settingan dan harus kandas di tengah jalan Esa Sigit Usai putus dari Angga Amanda pun menjalin hubungan dengan Esa Sigit Sama seperti Angga Amanda mengenal Esa lewat sinetron Mermaid in Love Ia menganggap jika Esa adalah sosok yang dewasa Mereka pun cukup serius menjalin hubungan Keduanya sempat membuat bisnis kuliner bersama Namun keduanya harus putus karena perbedaan agama dan sifat Esa yang sangat cuek Dalam sebuah kesempatan Amanda mengaku paling susah move on dari Esa Sigit Chris Lauren Tak butuh waktu lama untuk mendapatkan pengganti Esa Sigit Usai putus Amanda jatuh ke dalam pelukan aktor tampan Chris Lauren Keduanya terlibat akting dalam sinetron hati yang memilih Meskipun terpaut usia 6 tahun Amanda mengaku nyaman berada di samping Chris Lauren Hal itu dikarenakan Chris adalah sosok pria yang dewasa Keduanya pun sudah memikirkan rencana pernikahan Namun hubungan yang dibina selama 3 tahun itu harus berakhir pada awal 2020 Amanda mengaku sudah tidak ada kecocokan antara dirinya dan Chris Lauren Dan itulah kelima pria yang pernah menjalin hubungan dengan Amanda Berikan tanggapan kalian Amanda Manopo lebih cocok dengan siapa Saya Nadir disini sampai berjumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton!